Anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengepung rumah pencuri di kawasan Tui, kecamatan Padang Utara pada Sabtu malam pekan lalu. Namun petugas yang mencoba masuk ke dalam rumah kesulitan untuk menemukan target yang dicari. Diman yang berusia 30 tahun merupakan penjahat yang telah lama menjadi target operasi karena mencuri sepeda motor. Polisi yang tidak mau kehilangan buruannya terus melakukan pencarian. Diman berhasil ditemukan polisi saat bersembunyi di kolong tempat tidur kamarnya. Diman awalnya mencoba melakukan perlawanan ketika akan ditangkap. Namun berhasil diamankan polisi. Istri Diman histeris melihat sang suami ditangkap polisi. Dari tangan Diman, polisi menyita barang bukti sebuah sepeda motor curian dan satu gulung kabel yang juga dicuri pelaku. Tidak mau membuang waktu, polisi membawa Diman untuk menyita barang bukti sepeda motor yang telah dijualnya. Polisi menembak Diman karena mencoba kabur saat polisi menyita sepeda motor curiannya. Pada saat penangkapan yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas tim-tim kita bersembunyi di bawah kasur. Namun setelah kita interagasi, kita mendapatkan informasi dan TKP yang dilakukan tersangka di tempat lainnya yaitu berupa kabel-kabel instalasi tower, tower seluler, dan kita berhasilkan mengamankan DBM. Dari pengakuan Diman, DBM telah beberapa kali mencuri sepeda motor dan kabel tower dengan rekannya. Hingga kini, polisi masih mengejar rekan Diman yang terlibat mencuri bersamanya. Alfie melaporkan dari Padang.